Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aset kerja kami mengenai tentang chapter 8 yaitu mengenai kewajiban dan ekuitas pemilik perkenalkan nama saya Florissa Nabila dengan MIM 2020 12.11.054 dan teman-teman saya perkenalkan nama saya Nawang Skargirana dengan MIM 2020 12.11.039 perkenalkan nama saya Mita Nurhaliza dengan MIM 2020 12.11.057 potensi 2020 Next Topik yang akan kami bahas adalah yang pertama teori entity and proprietary yang kedua definisi dan karakteristik liabilitas yang ketiga pengakuan liabilitas yang keempat ada pengukuran liabilitas yang kelima tantangan bagi penetapan standar akutansi tantangan liabilitas dan ekuitas pemilik hingga 6 isu liabilitas dan ekuitas bagi auditor Next Next Oke yang pertama ada teori entity dan proprietary Next pendapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akutansi yaitu teori kepemilikan dan teori entitas yang pertama ada proprietary teori yaitu kepemilikan orang atau proprietorship atas perusahaan yang merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas jadi kewajiban terhadap kreditor Next Untuk rumus dapat dituliskan di dalam persamaan sebagai berikut yaitu P dengan A bagi L dimana P itu adalah kepemilikan atau owner equity sama dengan aset dikurangi liabilitas Oh salah ini harusnya dikurangi bukan dibagi Next eh sorry balik lagi dong nilai P ini merupakan representasi dari kekayaan dari pemilik perusahaan seperti yang dikatakan oleh sepragu balance merupakan penyumbahan dari elemen-elemen yang membentuk kekayaan pemilik di dalam suatu rentang waktu tertentu dengan fokus untuk mengumpulkan kekayaan dalam berbisnis yang juga merupakan peningkatan atas kepemilikan akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis aset melambangkan jumlah yang dimiliki oleh pemilik sedangkan diabilitas merupakan kewajiban dari pemilik terhadap proditor konsep income dari berbisnis merupakan peningkatan dari kekayaan pemilik yang juga dapat diartikan sebagai return bagi pelaku bisnis pemilik atau perwakilan dari pemilik di dalam bisnis melakukan keputusan di dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran keputusan pendapatan dan pengeluaran di dalam berbisnis merupakan bagian dari akun P kedua akun ini sangat dipisahkan agar dapat melihat keuntungan yang diterima di dalam proses berbisnis pendapatan meningkatkan kepemilikan sebaliknya pengeluaran menurunkan kemilikan seperti yang dikatakan oleh Carter pencatatan double entry didasarkan pada ide bahwa pendapatan dan pengeluaran merupakan satu bagian dari kekayaan bersih akun yang meningkatkan kekayaan bersih meningkatkan meningkat berdasarkan kredit sebaliknya akun yang menurunkan kekayaan bersih berdasarkan debit pendapatan bersih berasal dari kegiatan menghasilkan pendapatan serta perubahan nilai aset misalnya nilai interestik dari surat kabar must head dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika dijual dalam kasus tersebut argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui meskipun perubahan kekayaan tersebut abstrak hingga pada surat kabar tersebut benar benar-benar dijual kepada pihak ketiga masalah akutansi adalah mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai next secara umum praktik akutansi saat ini didesarkan pada teori kepemilikan dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dividen dibayarkan kepada pemilik di sisi lain bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kayaan pemilik modal finansial lebih wajar bila menyangkut teori kepemilikan dibandingkan dengan modal fisik modal finansial menekankan investasi keuangan pemilik sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik tanpa memperdulikan klaim kepemilikan pandangan hak milik tidak melihat perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas oleh karena itu semua laba entitas dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan jika entitas memerlukan sumber daya tambahan modal untuk itu tersedia dari sumber daya pribadi si pemilik kebanyakan orang mengadopsi pandangan kual modal yang juga posisi yang diambil dalam praktek akuntansi konfesional tradisional akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis akuntabilitas untuk pemilik adalah hal yang penting bagi perusahaan besar karena adanya kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham untuk perusahaan kecil pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas atau pengurusan tidak seberarti pada perusahaan besar beda halnya dengan kontak pemegang saham dengan urusan perusahaan yang saat minim next 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 entiti teori atau teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dengan identitasnya sendiri menurut Martin ada dua asumsi untuk gagasan entitas akuntansi yaitu yang pertama separation untuk tujuan akuntansi perusahaan dipisahkan dari pemiliknya yang kedua ada view point yaitu prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas next meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan mendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan oleh kepemilikan pemitraan dan bahkan untuk organisasi non-profit yang menyediakan pertama laporan keuangan dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi dan prinsip dan prosedur akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepentingan tunggal seperti kepemilikan next ketika sebuah perspektif entitas diambil tujuan akuntansi adalah antara kepengurusan atau akuntabilitas versi tradisional dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemegang saham yaitu mereka menyediakan dana untuk entitas oleh karena itu entitas itu harus melaporkan status dan konsekuensi dari investasi mereka pada pemilik atau pemegang saham fokus akuntansi berdasarkan teori ini adalah pada persamaan antara aset dan modal hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus melainkan berfokus pada diri perusahaan itu sendiri pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak keluar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis dengan persamaan sebagai berikut aktifa sama dengan ekuitas meraca menunjukkan aset entitas yang paton sebut mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas yang disebut sebagai ekspresi berbeda dari total yang sama aset milik perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan bukan pemilik hal ini telah diargumenkan karena jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik saham harus dicatat tujuan ini mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktifan non-monitor karena total pada sisi kanan dari laporan keuangan harus sama dengan total di sisi kiri setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik saham perusahaan menginvestasikan dana dalam aset next aset dan beban pada dasarnya memiliki sifat yang sama mereka mediakan jasa yang membedakannya itu hanya pada sebuah pertanyaan apakah jasa digunakan hingga habis atau akan digunakan untuk penggunaan di masa depan karakteristik dasar dari pendapatan aset adalah pendapatan itu menciptakan aset lebih sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset oleh karena itu teori akutansi seharusnya menjelaskan konsep pendapatan atau penghasilan dan biaya dalam hal perubahan aset perusahaan bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pegang saham Patton dan Littleton berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktifa dan karena alasan inilah kenapa net income diletakkan pada return earning para pemegang saham mendapatkan residual sisanya setelah para kreditur dibayar dalam hal terjadi dalam hal ini terjadi likuidasi perusahaan penjelasan ini berkembang dari versi kompresional teori akutansi penafsiran yang lebih baru melihat akun laba ditahan sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri pembayaran untuk penggunaan uang adalah biaya untuk karena baik kreditur dan pemegang saham dianggap pihak eksternal oleh karena itu bunga perubahan dan dividen serta pajak penghasilan adalah biaya bisnis mereka mengurangi jumlah ekuitas entitas memiliki dalam dirinya sendiri bagi kesimpulan kami dapat mengatakan bahwa teori kepemilikan dan teori entitas memiliki pengaruh dalam praktik teori akutansi konfesional didasarkan pada konsep entitas dan laporan keuangan mencerminkan pandangan entitas dengan berfokus pada dividen dan laba bersih persaham perusahaan memperdagangkan saham mereka sendiri yang menunjukkan bahwa pasar menerima bahwa mereka adalah entitas yang terpisah namun pandangan hak milik juga memiliki pengaruh sendiri next definisi dan karakteristik liabilitas kujiban adalah hutang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dimana penyelesaiannya menyebabkan adanya yang harus keluar sumber ekonomi entitas tersebut dua kompeten utamanya di dalamnya yaitu adanya kewajiban masa kini yang memerlukan penyelesaian di masa mendatang hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu yang lain next present obligation definition definisi dari IASB framework menyatakan bahwa liabilitas diharapkan dapat menyebabkan terjadinya outflow dari manfaat ekonomi definisi ini berfokus pada future event atau masa depan dalam artian pengorbanan sebenarnya itu belum dilakukan pertimbangan yang mendasari hal ini adalah bahwa obligasi telah ada dalam hubungannya dengan pengorbanan di masa depan sebagai contoh utang dagang adalah current obligation yang muncul dari provisi jasa pihak lain dalam paragraf 62 di IASB framework diakui bahwa settlement dari obligasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pembayaran kas transfer aset selain kas provisi jasa penggantian obligasi dengan obligasi lain konversi obligasi menjadi ekuitas atau kreditor melepaskan obligasi yang bersangkutan dalam berbagai metode penyelesaian obligasi hanya dua cara yang disebutkan di awal yang tentunya terlibat terhadap portfolio aset sebagai contoh utang dagang akan diselesaikan oleh pembayaran cash atau outflow aset sedangkan kewajiban untuk unearned revenue atau pendapatan dibayar di awal akan diselesaikan dengan provisi barang atau jasa selanjutnya akan dijelaskan oleh nawang selanjutnya selanjutnya yaitu past transaction yaitu peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban peristiwa masa depan tidak termasuk hal ini harus diterapkan secara kontekstual termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada hutang selama barang belum diterima maka peristiwa masa lalu yang dinyatak peristiwa masa lalu yang dimaksud tentu bukanlah saat pemesanan barang namun saat penerimaan barang sebuah contoh yaitu sebuah contoh lain dapat dipakai untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar tentang kewajiban kini dan peristiwa masa lalu terus ketika sebuah perusahaan pertambangan mengumumkan penambangan apakah saat itu juga perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban kini untuk memulihkan situs tambang jawabannya adalah iya kewajiban tersebut muncul akibat dari peristiwa masa lalu yaitu penandatangan kontrak yang selanjutnya itu liability recognition akuntan membutuhkan suatu peraturan untuk menentukan pengakuan kewajiban jenis peraturan yang telah ditarakkan di masa lalu mirip dengan yang ditarakkan dalam pengakuan aset yaitu yang pertama berdasarkan pada hukum yang kedua adanya penentuan substansi ekonomi yang ketiga dapat diukur nilainya dan yang keempat penggunaan prinsip konservatisme selanjutnya kriteria pertama jika ada klaim yang memiliki kekuatan secara hukum ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban terjadi meskipun kewajiban adil atau konstruktif dianut dalam definisi kewajiban sebagian besar kewajiban ditentukan atas dasar apakah ada kewajiban klaim hukum terhadap entitas untuk memenuhinya kewajiban untuk pemulihan operasi penambangan adalah kewajiban hukum jika hukum menentukan jika hukum menciaratkan pemulihan tetapi juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang adil kemudian kriteria kedua yaitu haruskah kriteria kedua yaitu mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban tentang tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubungan dengan penyelesaian klaim geng dirugi sedangkan karyawan khawatir terkait keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim masa depan mereka ketika terkait penyelesaian kari penyelesaian kari hidangan sampai kari kembali kembali kari kari yang Terima kasih. 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 terima kasih.